Mitos tanaman hanjuang merah, atau andong merah, dipercaya punya kekuatan khusus untuk mengusir sekaligus menolak bencana atau bahaya yang terjadi kepada pemiliknya. Bahkan, tanaman tersebut juga mampu melindungi penghuni rumah dari bahaya ilmu hitam, guna-guna, atau santet. Selain itu, kandungan yang ada di dalam tanaman andong merah, atau hanjuang merah tersebut, sering dijadikan sebagai bahan alami untuk mengobati disentri, wasir, radang gusi, batuk, dan melancarkan haid. Tanaman hanjuang merah sangat bermanfaat bisa digunakan untuk pengobatan tradisional. Pada umumnya, tanaman andong merah atau hanjuang merah tersebut, biasanya suka diikat dan diberi doa terlebih dahulu kemudian ditaruh di tempat tertentu untuk melindungi pemilik rumah dari bahaya yang akan mengancam. Berdasarkan naskah Sunda Kuno Sang Hyang Sasana menjelaskan bahwa, tanaman tersebut bisa menjauhkan masyarakat sekitar dari bencana atau musibah yang akan terjadi. Bencana dilambangkan sebagai kota yang terbakar dan gagal panen sehingga menimbulkan wabah penyakit, kemarau panjang, dan kematian hewan ternak. Sebenarnya, bencana yang terjadi kepada umat manusia diakibatkan oleh ulahnya itu sendiri melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran buruk. Perlu diketahui bahwa tanaman hanjuang merah juga suka dimanfaatkan sebagai perbatasan lahan pertanian mereka, sebagai bukti pembatas antara pagar rumah milik pribadi dengan milik tetangga. Nah, pembatas tersebut dianggap biar masyarakat gak gampang terkena wabah penyakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!